Kalau melihat profil terduga teroris begitu dari yang Anda ketahui, Mas Heri, selalu membuat benda-benda yang bisa mengancam teror ini di rumah begitu ya? Kalau kita melihat biasanya mereka lakukan itu di rumah begitu ya? Ya, yang penting yang pertama dulu sebelum masuk ke sana adalah Mas Radi, penting untuk memastikan semua warga sekitar sudah aman, dievakuasi di tempat yang aman dan itu mungkin yang dilakukan oleh teman-teman D88 sehingga kita lihat tidak ada lagi orang yang tidak berseragam ataupun bagian dari mereka, di luar dari mereka yang ada di sekitar tempat kejadian perkara agar harapannya penegakan hukumnya jalan tapi jangan lupa untuk menjaga keamanan tadi kan, ini kayaknya sudah benar-benar diperhatikan betul secara operasional oleh teman-teman D88. Berkaitan dengan hal tadi, apakah itu kemungkinan besarnya banyak dilakukan tindakan atau aksi-aksi tindak pindahan turisme itu dipersiapkan secara bahan dan alat dirangkai mungkin di rumah ya? Ini yang mungkin akan kita dengar nanti dari hasil investigasi mendalam fakta-fakta lapangan yang akan diungkap oleh mereka yang diterjunkan untuk kasus ini karena pada umumnya memang sekarang ruang gerak mereka sudah sangat terbatas Mas Redi mereka mungkin juga belajar merangkai bom itu kan biasanya dulu dari Youtube sekarang Youtube juga sudah ada restriction ya kan, ada pembatasan terkait kekerasan dan lain sebagainya bahkan bahan untuk membuat bom itu juga sekarang sudah tidak mudah lagi mungkin untuk diperoleh pasca dari kejadian bom bali 1, bom bali 2 dan lain sebagainya itu jadi untuk menekan meminimalisir tindak pindahan turisme itu dimaksimalkan dalam setiap level jadi tidak bicara lagi tentang yang mudah kita lihat adalah bahan peledak ataupun senjata api itu mungkin sudah jelas sekali ya, bahan-bahan yang digunakan komposisinya itu juga sekarang dipelajari sehingga ketika ada orang yang berniat untuk melakukan tindak pindahan turisme dengan mengelola barang-barang tadi dia sudah tidak mudah lagi untuk mendapatkan secara gampang begitu ya saya tidak tahu kalau di e-commerce kemudian dia melakukan satu inovasi wah jangan sampai kadang ada pelaku-pelaku kejahatan itu kan yang dia bisa melakukan beberapa hal manufasi yang mungkin kita tidak pikirkan secara tidak terduga tidak terduga, tidak dipikirkan secara normal tadi nah ini yang menurut saya bisa jadi challenge lagi, tantangan bagi teman-teman dan lapan-lapan untuk bisa meminimalisir lah karena mengenolkan itu kejahatan memang rasa-rasanya di setiap kejahatan itu ada saja langkah orang untuk melakukan kejahatan, daya upaya yang mereka lakukan sehingga yang bisa dilakukan mungkin membatasi ruang gerak tadi ya dan juga memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat contohnya kalau ada orang baru yang datang di satu tempat tertentu ya dia harus menunjukkan identitas ya dia harus datang ke katakanlah mereka yang punya kewenangan di wilayah tempat mereka tinggal tadi apakah ketua RT kah, RW kah dan lain sebagainya dan mungkin baru mereka bisa pindah ya jadi kan kalau sekarang kan bisa sambil jalan mungkin diurus ya mungkin ruang-ruang terbuka itu yang kita khawatirkan kemudian kalau ada niat melakukan kejahatan bisa dengan mudah melaksana jadi kita tidak membedakan kejahatan terorisme tapi di semua level kejahatan atau jenis kejahatan hal itu menurut saya bisa terjadi begitu baik, sepertinya akan ada informasi baru juga dari sana dari Batu Jawa Timur tempat atau tempatnya di kompleks yang saat ini menjadi tempat terduga teroris yang digerbek atau digeledah oleh tim Densus 88 kami akan menuju ke Jurnalis Kompas TV lagi Deddy Prasetyo yang ada di Kota Batu Jawa Timur ya, kami masih menunggu sambungan visual dengan Jurnalis Kompas TV Deddy Prasetyo yang ada di Kota Batu Jawa Timur saat ini memang kalau melihat pola apa namanya, pola pembuatan alat-alat peledak seperti itu yang disebut Mas Heri tadi ini ya itu dikhawatirkan bisa melalui e-commerce dan ini jadi tantangan begitu ya Mas Heria dari Densus 88 untuk tidak hanya menelusuri dunia nyata lah tapi berselancar juga di dunia maya karena justru aktivitas teror juga banyak sekali yang sangat potensial terjadi di dunia maya yang bisa memicu akhirnya ataupun mereka menemukan komposisi untuk membuat bahan peledak tadi itu tidak langsung bahasanya bahan peledak ini gitu dia bisa memecah-mecah kemudian disatukan ketika mereka merasa aman tadi nah ini kan menurut saya yang kadang kita sampaikan adalah satu kejahatan itu pelaku kejahatan satu langkah lebih maju dari aparat penegang hukum karena mereka kadang selalu berusaha untuk menginovasi, memodifikasi tindak pidana ataupun modus-modus operandi yang akan mereka jalankan baik, kita akan kembali ke Jurnalis Kompas TV lagi sepertinya sambungan sudah tersambung dengan Dedy Prasito selamat pagi selamat pagi Radin ya, Dedy ada informasi yang paling baru yang disana bisa anda jelaskan atau memang ada aktivitas yang signifikan begitu yang bisa anda laporkan? ya, tadi hingga saat ini memang bisa saya sampaikan di belakang saya memang petugas dari Primo Poldajatim dan tim Inavis masih melakukan pegeledahan dan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi tempat terduga teroris yang infonya memang saya dapat kemarin malam dilakukan penangkapan terduga teroris dan saat ini memang Primo Poldajatim dan Gegana dan Inavis memang masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian di rumah yang berada di kota batu ini dan memang beberapa waktu yang lalu memang polisi dan Primo Poldajatim dan Tim Inavis sudah melakukan datang ke lokasi memang mensterilkan lokasi tentu warga sendiri memang dilarang untuk berada di lokasi kejadian dan polisi sudah masuk ke dalam rumah untuk melakukan pengeledahan dan penyisiran terkait apapun yang bisa berhubungan dengan penangkapan terduga teroris di kota batu ini kalau Anda mengatakan penangkapan artinya terduga teroris ini sudah ditangkap nah keberadaan terduga teroris ini ada di mana sekarang? apakah masih ada di rumah ini atau sudah diamankan ke kantor polisi? memang berdasarkan informasi yang saya dapat memang penangkapan masuk dilakukan kemarin malam tapi untuk lebih jelasnya di mana dan berapa orang yang terduga ini memang masih menunggu keterangan lebih lanjut dari KD Poldajatim yang juga dikhawatirkan tadi juga saya sempat berbincang dengan makar kumpidana di studio bahwa sterilisasi yang dihalukan terhadap warga dikhawatirkan memang saat ini sedang dilakukan penyisiran terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk potensi adanya ledakan kalau memang ada bahan peledak yang disimpan begitu kira-kira nah kondisi warga di sana kira-kira ini sterilisasi dalam jarak berapa meter dari tempat kejadian perkara? ya Radhi untuk saat ini saya memang berada kurang lebih 20-30 meter dari lokasi kejadian yang dipasang garis polisi memang waktu saya datang tadi itu memang masih ada aktivitas warga di lokasi perumahan ini namun setelah tim Gegana datang dan akan melakukan penyisiran dan pengledahan memang sebagian warga diminta untuk keluar dan lokasi ini memang disterilkan setelah ada pengledahan ini memang apapun bisa terjadi ketika ada pengledahan di sini untuk itu polisi mengamankan lokasi agar memang saat melakukan pengledahan polisi lebih fokus dan mencari apapun yang terkait dengan penangkapan terduga teroris ini baik, Deddy Prasetyo kami akan gali lagi nanti informasi dari Anda sambil menunggu juga hasil penelusuran atau penyisiran dilakukan oleh tim Gegana, tim Densus dan juga Inavis yang dilakukan di rumah terduga teroris di kota Batu, Jawa Timur terima kasih Deddy dan Saudara Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi dengan informasi soal terduga teroris ini dan juga nanti akan ada informasi paling akhir atau informasi terkini terkait sidang PK Sakatatal yang berlangsung di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat tetaplah bersama kami